Halo teman-teman, jumpa lagi di channel IBR Izazi Bajaringan Channel yang selalu akan membagikan tutorial-tutorial kreasi ide kreatif dan seputaran projek-projek Bajaringan Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial secara lengkap ya teman-teman Tutorial pembuatan pagar dengan motif terbaru ya Yang dimana motif ini jarang sekali dibuat oleh teman-teman tukang Bajaringan maupun aplikator Bajaringan Oke teman-teman, langsung saja kita ke proses pembuatannya Sini saya menggunakan bahan merek Tasso ya teman-teman Untuk kanal saya 7565 Dan isian pagarnya menggunakan rang 3245 Langkah pertama kita pembuatan rangka pagarnya terlebih dahulu Untuk ukuran rangkanya panjang 6 meter dan tingginya 1,5 meter Jadi untuk panjang 6 meter kita bagi menjadi 3 kolom Dan di antara kolomnya nanti itu dibuat untuk tiang pagarnya Jadi ini kita proses pemotongan bahan untuk rangka ya Untuk bagian tiang rangkanya Kita potong 1,5 meter itu ada 6 batang ya nanti teman-teman Dan ini sudah saya potong 6 batang Selanjutnya kita proses pembuatan pola ya teman-teman Pembuatan pola untuk penyambungan bagian rangkanya Kita ukur dari ujung 7,3 cm Dan kita garis ya teman-teman Jadi ini untuk kedua sisi ujungnya kita ukur 7,3 cm Dan nanti kita gerinda atau kita potong menggunakan gunting Dan setelah terpotong Potongan yang 7,3 cm Itu kita cowak menggunakan tang ya teman-teman Dan hasilnya seperti ini Untuk 6 batang ukuran 1,5 meter Ini untuk bagian tiang rangkanya Seperti ini teman-teman Yang sudah kita bentuk polanya Kita cowak 7,3 cm dari ujung Selanjutnya kita proses pengukuran atau pembuatan garis mal Untuk pembagian kolomnya Dan penempatan untuk tiang pagarnya nanti Yang ditanam ke tanah untuk dicor ya nantian Dan ini panjang 6 meter Kita bagi menjadi 3 kolom Di antara kolomnya Kita ukur juga untuk posisi tiang pagarnya nanti ya Selanjutnya kita proses perakitan rangka pagarnya Kita pasang bagian ujung-ujungnya dulu Kita pasang mengikuti garis mal yang sudah kita ukur sebelumnya Kita pasang satu baut dulu ke 4 sisinya Kenapa jadi satu baut dulu ya Itu untuk mempermudah kita proses penyikuan rangka nanti ya teman-teman Nah kalau dia langsung kita pasang 4 nanti susah untuk penyikuan ya teman-teman Dan setelah itu kita pengecekan siku untuk rangkanya Setelah dipastikan siku untuk bagian sudut rangkanya Kita pasang 4 baut agar lebih kuat ya teman-teman Bagian rangkanya Selanjutnya kita pasang tiang rangka bagian tengah Dan juga pasang mengikuti garis mal yang sudah kita buat tadi Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Untuk rangka pagarnya sudah selesai Dan ini kita pasang 4 baut ya teman-teman Di bagian ujung ini nanti ada tiang pagarnya Dan di antara kolom juga itu ada jarak untuk tiang pagarnya juga nanti Dan ini sudah terbagi 3 kolom Jadi untuk pagar bagar jaringannya ini Untuk tiangnya itu ada bagian depan ini ada 4 tiang ya teman-teman Yang kita tanam ke tanah untuk dicor nanti Oke teman-teman selanjutnya kita proses pembuatan isian pagarnya Untuk motif pagarnya motif expanda Sebelumnya kita balik terlebih dahulu rangka pagarnya Dan ini proses pengukuran diagonal untuk patokan pertamanya ya teman-teman Setelah mendapatkan ukuran kita potong rangk sesuai ukuran Dan ini dipasang atau dibaut ke sisi tepi kanal C ya teman-teman Terima kasih telah menonton Selanjutnya tahap kedua kita ukur 17 cm jarak antar rangk diagonalnya Kita garis ya teman-teman di sisi tepi kanal C nya Untuk mendapatkan ukuran-ukuran rangk keduanya ini ya teman-teman Setelah mendapatkan ukuran kita potong rangk ya dan dibiarkan potong berlebih dulu ya teman-teman Setelah selesai semua baru kita potong bagian ujung rangk yang berlebih itu tadi Dan setelah terpasang dua buah rangk ini bisa kita buat malnya Sebagai mal untuk pemasangan rangk berikutnya Jadi untuk jarak rangk itu sama semua ya nanti kalau kita menggunakan malk Untuk pembuatan alat malnya nanti next video akan saya bagikan ya teman-teman Jadi untuk tahap pemasangan rangk diagonal yang ketiga dan seterusnya itu kita mengikuti mal saja Untuk mempercepat dan membantu pekerjaan kita Oke teman-teman jadi tahap pemasangan rangk ketiga dan seterusnya ini juga sama ya Dengan tahap pertama dan kedua ya Kita pasang rangk mengikuti mal dan digaris di tepinya Setelah itu kita ukur untuk pemotongan rangk Dan setelah terpotong rangknya kita pasang Dan kita baut ke sisi tepi kanal C Dan setelah terbatin Dan setelah terpotong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian belakang untuk pagarnya dan bagian rang yang berlebih itu kita potong menggunakan gerindang agar lebih rapi mengikuti patokan piang pada rangka selamat menikmati dan hasilnya seperti ini ya teman-teman itu tampak rapi setelah kita potong bagian ujung rang yang berlebih ini dan ini nanti ketemu ke tiang ya selanjutnya kita proses pemasangan bagian isian rang yang di bagian depan ya teman-teman dan ini sudah saya potong rangnya jadi dia berlawanan ya berlawanan bagian diagonalnya ini berlawanan dengan sisi rang bagian diagonal belakang ya teman-teman jadi kita baut di bagian ujung-ujungnya ya ketemu ke rang diagonal belakang ya dan ini bautnya nanti ini kita potong ya teman-teman setelah selesai semua terakit itu bautnya kita potong untuk perakitannya juga sama ya teman-teman sama seperti perakitan rang diagonal bagian belakang tadi untuk patokan pertama itu kita ambil rang diagonal yang paling tengah ya teman-teman dan setelah itu mengikuti rang kedua untuk satu sisi dulu dan setelah kita garis pada sisi bagian rangnya itu langsung kita potong ya teman-teman karena dia akan rata dengan rangka pagarnya ya jadi untuk bagian depan ini dia rata dengan rangka pagarnya kalau bagian belakang itu kan dia tidak rata tidak masuk ke bagian rangka pagarnya dan setelah sesuai ukuran mal itu langsung kita baut ya teman-teman kita baut ke rang bagian belakang tadi nah ini fungsinya juga untuk lebih kokoh ya teman-teman jadi dia tidak goyang pagarnya itu dan bautnya ini nanti kita potong ya kita ratakan bagian belakang itu agar aman tidak terkena yang tajam-tajam siapa tahu nanti ada anak kecil yang bermain itu kalau bautnya tidak kita potong itu sangat membahayakan ya teman-teman dan hasilnya seperti ini ya teman-teman setelah sudah kita pasang kita rakit rang diagonal bagian depan dan ini tampak lebih cantik ya teman-teman lebih minimalis dan ini pagar sudah kita bawa ke lokasi ya teman-teman dan ini kita proses finishing ya pengerapian bagian yang perlu kita potong ya teman-teman bagian rang yang berlebih sebelumnya belum sempat kita potong dan ini kita proses pemotongan yang rang berlebih ya teman-teman agar aman ya teman-teman dan juga ya untuk bagian baut ya teman-teman nah ini kan masih belum kita potong ya dan ini kita finishing juga ya bautnya ya kita gerindah agar tidak tajam ya teman-teman jadi dia aman untuk anak kecil ya oke langkah selanjutnya kita proses pembuatan tiang untuk pagarnya ya teman-teman nah tiang ini ukuran tingginya 2 meter ya teman-teman dan untuk motifnya sama seperti tiang kanopi ya jadi kita buat 2 meter x 7 buah tiang ya teman-teman jadi 4 buah tiang itu bagian depan dan 3 buah tiang untuk bagian samping ya dan ini proses pelepelan ya sebelum kita pasang pagarnya kita bentangkan tali dulu agar hasilnya lebih maksimal lebih rapi dan untuk bagian lubang ini adalah bagian tiang ya ini sudah kita gali untuk kedalamannya kurang lebih 50 cm ya teman-teman nah ini nanti tiang masuk disini dan kita cor ya kita cor menggunakan batu split dan semen ya jadi untuk bagian depan itu ada 4 tiang dan ini kita talinya kita bentangkan ya oke setelah tiang jadi ini kita lepas dulu ya kita lepas untuk di proses penggabungan pada rangka pagarnya itu dan ini ya teman-teman sudah kita pasang untuk tiangnya itu kita gabungkan dengan rangka pagar yang sudah kita buat ya jadi untuk bagian depan ada 4 tiang seperti di video ini jadi tinggal proses pemasangan ya kita masukkan ke bagian lubang yang sudah kita gali tadi dan hasilnya seperti ini ya teman-teman untuk pagarnya sudah kita pasang ya jadi untuk bagian tiangnya itu kita support sementara dengan rangka atau kanal seba jaringan agar dia lurus ya oke teman-teman selanjutnya kita proses pembuatan pintu gesernya ya teman-teman untuk ukurannya yang saya buat ini adalah pintu geser ukuran tingginya 1,5 meter dan panjangnya 4 meter disini saya menggunakan gelinda untuk memotong karena saya memotong langsung double ya teman-teman seperti di video ini saya langsung double oke selanjutnya teman-teman kita pembuatan pola untuk proses penyambungan rangkanya disini untuk tiang pintu gesernya yang saya buat pola dulu ya seperti di video ini saya menggunakan kanal C potongan untuk menggaris mal pada sisi tepi kanal C ya untuk bagian tiangnya itu kurang lebih 3 meter setengah ya teman-teman nanti itu kita potong dan kita cowok ya untuk proses penyambungan bagian rangkanya ya teman-teman oke teman-teman setelah kita potong tadi menggunakan gunting dan ini kita cowok ya kita buka menggunakan tang kombinasi jadi keempat sisinya kita buka ya teman-teman oke teman-teman langkah selanjutnya kita proses perakitan pagar pintu gesernya ini ya teman-teman ini panjangnya 4 meter dan tingginya 1 meter setengah yang sudah kita buat pola tadi kita gabungkan dan kita pukul-pukul ya agar lebih rapat pertama-tama kita baut satu dulu ya teman-teman jadi keempat sisinya kita baut satu dulu agar mempermudah kita proses penyikuan rangka pintu gesernya ini setelah 4 sisi terpasang baut kita proses penyikuan ya disini saya menggunakan dua metode bisa menggunakan alat penggaris siku dan dipastikan lagi menggunakan meteran dengan cara pengukuran secara diagonal jadi dia kedua sisi secara diagonal itu harus sama berarti itu rangka kita rangka pagannya itu sudah siku ya teman-teman nah setelah dia siku kita tambah baut menjadi dua agar dia tidak geser lagi ya teman-teman keempat sisinya kita pasang dua buah baut teman-teman tujuannya agar pintu itu tidak geser dan tetap siku ya teman-teman oke langkah selanjutnya setelah 4 sisi terpunci dua buah baut kita balik ya rangka tadi dan kita siku lagi menggunakan penggaris siku dan kita pasang baut lagi selamat menikmati setelah 4 sisi terpasang baut ini kita pasang pengunci sementara ya teman-teman di bagian tengahnya agar lebih memastikan lagi posisi ukuran yang di bagian tengah itu tetap 1 meter setengah ya sama seperti di sisi ujung kanan dan kiri setelah itu kita proses pemasangan isian pagar yaitu motif ekspandanya disini saya pengukuran awal dulu itu yang bagian bawah saya ukur 175 cm ya teman-teman sama seperti pagarnya dan setelah itu kita ukur secara diagonal ke bagian sudut bagian atasnya setelah dapat ukuran itu kita potong ring ya teman-teman untuk isiannya nanti seperti di video ini nah itu kita garis dulu ya teman-teman kita garis dan untuk lebihan ringnya itu kita potong menggunakan gunting nanti setelah ukurannya ring tadi dipastikan memastikan sama ukurannya selanjutnya kita pemasangan ring tadi ke rangkanya yang sebelumnya kita cowok dulu ya agar masuk ring itu pas ya teman-teman jadi yang dicowok itu di bagian tepi yang bagian C kecilnya itu ya teman-teman kita buka menggunakan tang kombinasi agar lebih lapat dengan ring bagian atasnya itu dan kita cukup puji satu baut saja oke teman-teman ikuti terus ya teman-teman video proses perakitan pintu geser ini selanjutnya kita proses tahap pemasangan ring yang kedua ya secara diagonalnya ini saya tetap menggunakan mal untuk menyesuaikan ukuran antar ring tadi sama seperti di video bagian pertama yang proses perakitan pagarnya dan ukurannya pun sama seperti jarak ring yang dipagar yang pada video pertama ya teman-teman dan ini setelah saya garis langsung saya potong ya menggunakan gerinda saja agar lebih cepat dia sama seperti sebelumnya itu kita cowok dulu di bagian tepi rangka kanal C nya setelah itu langsung kita masukkan di bagian dalamnya dan kita pasang mal tadi agar ukurannya sama dan langsung kita kunci di bagian kanal C nya cukup satu baut saja ya teman-teman itu juga sudah kuat oke selanjutnya tahap pemasangan ring yang ketiga ya teman-teman secara diagonal ini untuk tahap pengerjaannya juga sama seperti pemasangan ring yang tahap pertama dan kedua ya jadi kita kasih tanda di sisi kanal C nya setelah itu kita potong menggunakan gerinda agar lebih cepat dan lebih rapi juga setelah terpotong sama ukurannya baru kita cowok di bagian kanal C nya dan langsung kita pasang ya kita kunci menggunakan baut bajaringannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman hasil pemasangan proses pemasangan ring diagonal nya untuk tahap pertama di bagian belakang nya kenapa di bagian belakang karena ini cowokannya lebih nampak ya teman-teman nah kalau di bagian luar nanti cowokan yang di kanal C nya itu tidak dicowok ya jadi lebih rapi untuk bagian luarnya dan seperti ini ya teman-teman hasilnya untuk isiannya pengerjaan isian rang nya secara diagonal atau secara lengkap motif expandernya sudah selesai bagian luar dan bagian dalam sudah selesai untuk cara perakitannya pun sama ya yang seperti yang sebelumnya tadi pada pemasangan rang tahap pertama tadi sama dengan pemasangan rang tahap kedua seperti ini ya teman-teman hasilnya oke teman-teman sekarang kita sudah di lokasi dan kita proses pemasangan roda dulu ya teman-teman disini saya menggunakan roda 8 cm ya teman-teman yang sebelumnya ini sudah saya bor di bagian rodanya dan sudah saya marking di pagarnya kita pasang menggunakan baut M10 seperti di video ini ya teman-teman proses pemasangan rodanya untuk rodanya saya menggunakan model roda V ya teman-teman karena relnya saya menggunakan siku saja dan ini ya? ya 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 Dan hasilnya seperti ini Roda yang sudah selesai terpasang Menggunakan baut saja Kita tidak menggunakan mesin last Menggunakan baut M10 Dan ini pintu gesernya sudah selesai teman-teman Sudah selesai Untuk pemasangannya kita pasang bagian relnya Itu kita cor Dan di bagian atas pagar tadi Itu kita pasang ngereng ya teman-teman Untuk support pagar itu Dengan tiangan nanti Agar tidak bergeser Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa Like, komen, dan share ya Kepada teman-teman atau keluarganya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih